Mari kita mulai Selamat sore semuanya Terima kasih untuk waktunya ya Diskusi di sore hari ini Jadi kenalkan nama saya Sena Lubika Saya perlakuan dari Dapatma Dapatma ini adalah media kolektif kooperatif Yang fokus pada tema demokrasi ekonomi Dan kooperasi Kita melakukan rekomendasi konten Kita membuat original konten Karena tema-tema tersebut Karena kami merasa Kurang teroptimalkan di Indonesia terkait Materi-materi itu Jadi pengantar materi kita hari ini adalah Sering feedback ya mas Ada yang lainkah yang bikin Apa yang dengeri juga Di ruang yang sama Jadi feedback soal Coba lagi Halo Nah itu Selanjutnya ke-2 Bentar Jadi kenal mas Ada yang ke-2 Iya Ada yang ke-2 Oh ya udah oke Sip Nah ini udah jelas Makasih Jadi kami dari Gapatma ini udah beberapa kali membuat acara diskusi terkait demokrasi ekonomi dan kooperasi ya Nah di antara semua acara tersebut ada satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan berkali-kali Yaitu bagaimana cara supaya anak-anak muda berminat dan secara sadar mau berkecimpung di dunia kooperasi Entah bekerja di dalamnya atau membuat bisnis yang berbasis kooperasi Nah untuk menjawab dan memberikan contoh yang beneran jadi Masa keren dan beneran real ya Disini telah hadir kooperasi muda kerja Nah disini ada mas Saiful Anwar Koordinator dari kooperasi muda kerja Monggo mas Saiful kalau mau memperkenalkan beberapa hal yang disipakan Terkait mas Saiful dan muda kerja secara singkat aja Sebelum kita masuk ke materi Oke terima kasih mas Sena Perkenalkan teman-teman yang sudah masuk dan sudah join Nama saya Saiful Anwar Saya sebagai perwakilan dari kooperasi muda kerja Sore ini kita akan berdiskusi dan sharing satu sama lain tentang dunia perkooperasian Nah saya adalah perwakilan dari muda kerja Dan muda kerja ini adalah sebuah kooperasi yang didirikan oleh teman-teman yang ada di Semarang Dan memiliki empat lima usaha ada Order baju, order buku, order snack, dan order design dan studio Nah sementara itu dulu Oke siap itu buat intro ya Kalau gitu mari kita masuk ke materi institusinya ya Jadi gini mas Mulai dari sejarahnya Sesuai dengan kayak jurusannya mas Saiful ya Mas Saiful kan udah cerita lumayan detail nih mas di tulisan pengantar Lahirnya kan secara resminya ya jatuhnya Rabu Pond 5 September 2018 Tapi siapa tau ada yang belum sempet membaca dengan lebih lengkap gitu mas Terutama sebenernya sebelum tanggal tersebut Sebenernya kisahnya bagaimana sih Sampai kepikiran Terus muncullah 5 September 2018 itu Kooperasi muda kerja Mungkin boleh diceritakan trigger awalnya sampai 5 September tadi mas Oke Jadi namanya tuh gini Saya dan beberapa temen yang satu jurusan, satu rombel malah Kita tuh sering terlibat diskusi-diskusi tentang kesejarahan Habis kuliah tuh kita sering ngobrol panjang lebar Terus akhirnya pindah berlanjut ke kos dan lain sebagainya Nah dari obrolan-obrolan itu maka terbentuklah sebuah komunitas literasi namanya komunitas kalam kopi Itu tahun berapa mas sekitar? 2016 2016 2016, saya masuk kuliah tahun 2014 Oke Dan itu terbentuk tahun 2016 Nah pada tahun 2018 ketika temen-temen yang dulu itu aktif di kalam kopi Sudah memasuki semester akhir dan ada beberapa yang mau lulus Terus kita kepikiran nih gimana caranya kita membangun usaha Dari apa yang sudah kita beluti selama ini Maka muncullah ide jualan buku Ide jualan buku Ya jualan buku Dulu, jadi sebelum koperasi ini terbentuk Yang pertama itu jualan buku itu Yang nantinya menjadi order buku itu Nah dari jualan buku itu Kita mengandalkan relasi atau jaringan temen-temen Kita mengenal seorang penulis, penyunting, naskah namanya Dwi Cipta Jadi dia kita dihubungkan dengan penerbit penerbit yang dia kenal Ada Galang Press, kemudian Interlude, Pataba, dan lain sebagainya Nah dari obrolan-obrolan itu dengan musyawarah-musyawarah maka terjadilah kesepakatan Penerbit-penerbit itu mau menitipkan ke kita buku-bukunya Jadi kita jadi reseller gitu Nah kemudian temen-temen akhirnya muncul ide lagi Untuk memperluas atau memperbanyak usaha-usaha itu Karena kalau jualan buku dirasa masih kurang Maka muncullah ide untuk usaha-usaha lain Nah ketika usaha-usaha lain itu disatukan Kita kan bingung nih mau dibuat kayak gimana Maka yaudah kita bikin kooperasi aja Nah masalahnya disitu kooperasi yang mau kita buat itu kayak gimana Soalnya kooperasi yang ada di Indonesia contoh-contohnya sekarang kan Yang kita tahu apa sih kooperasi itu paling nggak Kooperasi siman pinjam, kooperasi unit desa, dan lain sebagainya Nah kooperasi itu apa sih? Nah dari situ kita belajar Oh ternyata kooperasi itu adalah unit usaha bersama Yang tujuannya adalah mengetahirkan anggota Ya begitu-begitu Akhirnya pada September 2018 itu Kita resmi yaudah kita bikin kooperasi aja Nama kooperasinya adalah kooperasi muda kerja Jadi gitu, jadi awalnya dari kelompok literasi itu Kelompok literasi itu ya Yang kooperasinya kan lanjut terus ya Nama sekarang namanya kalam kopi itu ya Ya Alhamdulillah masih lanjut terus dan Alhamdulillah masih aktif terus tulisan-tulisan Kalau kalam kopi itu sebenarnya waktu awalnya itu Lebih fokus ke literasi masih kalau diteritanya Memang lebih ke diskusi, ke sejarahan Kita lebih ke diskusi, sebenarnya nggak ke sejarahan aja sih Kita terbuka terhadap semua kajian Tapi karena memang pada awalnya itu didominasi oleh mahasiswa sejarah Maka diarah-arahnya ke situ Cuma semakin ke sini kan semakin variatif Oh, makin-makin variatif ya Jadi lebih luas Oke, itu kalam kopi Sebenarnya yang saya jadi penasaran mas Kenapa kalam kopi itu bisa menjadi cikal bakal Dari pemahaman kooperasi yang Yang ya sekarang lahir menjadi kooperasi muda kerja mas Maksudnya apa yang membuat kalam kopi itu menjadi tempat yang Boleh dibilang pembibitan ya Untuk muda kerja Ya, jadi gini Dulu kita kan sering terlibat diskusi Terus pada akhirnya kan obrolan sampai pada Kenapa sih Indonesia itu kondisinya kayak gini Terus kenapa Kenapa yang dalam undang-undang kooperasi itu adalah Soko guru ekonomi kehidupan kasa Kenapa kok sudah melenceng jauh dari apa yang diamaskan Sama undang-undang gitu Benerinya kooperasi itu apa sih gitu Terus akhirnya kita Berdikusi, berdikusi, berdikusi Oh ternyata Ini itu yang namanya kapitalisme Oh, oke Wah, gini tuh ternyata Sehidupan Indonesia itu Wah, kalau gini mulai seng dong Nah, dari situ pemahaman ini Dari diskusi-diskusi itu Kemudian Kita membuat kerjasama bareng Ya, kalau bisa Jangan yang kapitalistik lah Begitulah Akhirnya Yaudah, kooperasi aja Cuma teman-teman pada waktu itu Kooperasi yang gimana nih Yang mau kita usung Karena kita nggak punya contoh Kooperasi yang bisa kita jadikan patokan gitu Maka Kelas kooperasi itu diadakan dulu Awal-awal pembentukan kooperasi itu Ada namanya kelas kooperasi untuk Memberikan pemahaman Teman-teman tentang Tentang kooperasi Jadi kita belajar Sekaligus kita praktek Gimana menentukan Usaha bersama Yang mau kita Galakkan itu gimana Jadi ya Berangkat dari Komunitas literasi itu Kemudian muncul kesadaran Dan mencoba untuk Mempraktekan Itu Biar nggak cuma Jadi Pikiran dan tulisan Supaya bisa beneran Jalan secara real ya Bahkan tadi Nyari komparasinya sulit ya Maksudnya di Indonesia Kalau di luar Apakah ada komparasi Yang sempat menjadi Inspirasi Kalau dari luar negeri Kalau dari luar negeri Dulu kita pernah Mengadaskan Nonton film dan diskusi Tentang Mondragon Oh iya Mondragon Kooperasi Mondragon itu Kita nonton itu Wah keren nih Ada Perusahaan Segini Segini Gedenya Dan dikelola Kooperasi Dan di film itu Ada seorang yang Diwawancarai Dia seorang polisi Dia ngomong gini Wah sebetulnya saya tuh Malu Jadi polisi disini Karena Saya sebetulnya Pengen jadi anggota Kooperasi Keren juga nih Keren juga nih Mondragon Dan Ternyata Kooperasi itu Nggak melulu Hal-hal yang Berbau tidak modern Karena di Mondragon itu Ya ada pabrik Ada Pembuatan alat-alat modern Ternyata Kooperasi itu adalah Pengelolaan Ekonominya Bukan pada Barang-barangnya Padahal kan orang Ketika Baru mengenali Kapitalisme Wah kamu pakai HP Wah kapitalis kamu Kamu makan di sini Kapitalis Padahal Kapitalisme itu Bukan barengnya Tapi pengelolaannya Pengelolaannya Oh iya Pengelolaannya Pengelolaan Proses produksinya Gitu ya Nah proses produksinya Kapitalis itu Bukan barengnya Ya begitulah Aku pernah baca Dulu ada Buat tulisan Aku lupa Siapa yang menulis Judulnya itu Membenci kapitalisme Dengan baik dan benar Nah Membenci kapitalisme Dengan baik dan benar Disitu dikatakan Orang Ketika aku Memakai HP Ketika aku makan Dari franjas Bukan berarti Aku kapitalis Bukan Bukan berarti Aku kapitalis Itu adalah produk kapitalisme Ya Kapitalisme itu adalah Cara produksi Yang Gimana caranya Untung itu Bisa didapatkan Terus kebicaranya Pokoknya itu untung Bahasa sederhananya Kayak gitu Maka Buruh di PHK Kemudian jam kerja Ditambah Terus Anak di bawah umur Di pekerjakan Ya yang penting Untungnya banyak Yaitu kapitalisme Iya Bukan tentang Barangnya itu sendiri ya Bukan tentang barangnya Proses Pengorganisasian Supaya Produksinya Berjalan Nah ini yang menarik Di koperasi itu kan Tujuannya kan Bukan Menguntungkan Semua anggota Bukan memperkaya Semua anggota Tapi mensejahterakan Beda loh ya Mensejahterakan Dengan Memperkaya Memperkaya itu beda Karena Apakah benar Orang yang kaya itu Sejahtera Wah susah lagi Ini pertanyaannya Susah lagi Nah itu Tujuan kebicaranya Mensejahterakan Bukan memperkaya Kalau memperkaya Itu kapital itu Oh oke Jadi berangkatnya Dari situ ya Banyak diskusi Dari arah sana Terus Pengen tetap bisa Maksudnya Realitanya kan Ketika Saya juga sempat Sekilas membaca Ini yang setelah luluskan Perlu ada Penghidupan Misalnya gak bisa bergambung Kepada pihak-pihak Yang sebelumnya Misalnya ke orang tua Ke mana Jadi pengennya Bisnis Tapi yang lebih adil Tidak seperti Kapitalisme tadi Yang disampaikan Awalnya itu berapa orang Mas ya Tadi kan sempat dibilang Ada kelas-kelas kooperasi itu Terus jadinya Pada akhirnya Yang menjadi pendiri Itu berapa orang Dulu Kalau aku Tidak Salah ingat ya Sekitar ada 17 orang dulu Yang anggota awal Kooperasi itu Jadi Teman-teman yang di kalam kopi Terus Teman-teman jaringan Yang tahu Bahwa Kalam kopi Mau mendidikan kooperasi itu Bergabung Di Di situ Kurang lebih ada 17 orang Dan Sampai sekarang Jumlah anggotanya Ada Sekitar 38 Atau berapa Dan itu tersebar Tertebar Tidak cuma di Semara Ada yang di Bandung Ada yang di Jogja Ada yang di Solo Ya 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 Sekarang Berarti awal 17 ya Habis itu sekarang Berarti ada berapa Jadi 30-an tadi Sekitar 30-an 38 Oh nyebar-nyebar mas ya Sekarang Nyebar-nyebar sekarang Walaupun awalnya memang lingkarannya Kalam kopi Iya Kalau dulu Apakah sempat ada Perdebatan atau pembahasan terkait ini Nggak mas Kayakkan Kalau ceritanya kan regulasinya Kooperasi itu 20 minimal Tapi tadi awalnya 17 Ada sempat obrolan tentang itu nggak Ada Kita Tempat Ngobrol itu Dan panjang lebar Cukup panas itu Sampai Sampai akhirnya kan Ada pertanyaan gini Kok aneh ya Orang-orang Mau melirikan Kooperasi dengan tujuan Mesa-serakan anggota itu Sarannya itu ribet Sedangkan Orang yang mau Begin PT Itu cukup Berapa orang Langsung jadi Iya PT itu minimal 2 orang Minimal kan 2 orang Kalau PT itu Kooperasi harus 20 orang Nah ini kan Menurutku ini Aneh aja Aneh aja Padahal Yang namanya Undang-undang itu Mengamanatkan Kooperasi Tapi malah Agak dipersulit Malah dipersulit Ya dibanding dengan Kalau PT kan ceritanya Sebenarnya ya Fokus pada Yang ownernya aja Investor PT itu 2 orang Kooperasi 20 orang 20 orang Jadinya ribet ya Waktu itu gimana mas Cara nginfluence Atau meyakinkan teman-teman Buat Yuk kita bikin kooperasi gitu Selain yang tadi Kelas Koopasi tadi Apakah ada Proses-proses lainnya gitu Yang membuat mereka Ya mau Join dan Kalau Yang lain Lebih ke ini ya Apa namanya Hubungan personal tadi Jadi jaringan itu tadi Jaringan ya Karena Teman-teman kooperasi kan Tidak Mampu menjangkau banyak orang Maka ada Ada Teman Misalnya Dicipta ikut Maka yang kenal Dicipta Kan Wah Dicipta ikut Apa nih Kooperasi kayaknya bagus Terus kita juga Kenal sama seorang penulis juga Seserawan di Semarang Namanya Hang Putu Atau gunawan Budi Suantos Dia juga Join dan ikut Mempromosikan kita Sehingga Dari situ Orang jadi yakin Dengan mudah kerja Sulit kalau kita mau memberikan Alasan-alasan Alasan-alasan Apa kita mau menjadikan Apa kerja Dengan kasih UMR Atau kaya-kaya Kita kan belum bisa Belum bisa Kayak itu Kita Nggak pete bro Kita nggak kecil Kalau kita kayak gojek Gede Mungkin Orang bisa langsung mau ikut Masalahnya kan Ini cara meyakinkannya Kayak itu Jadi cara meyakinkannya Kayak berproses ya Dari diskusi Relasi pertemanan Sama-sama paham Kayak apa yang mau dilakukan Oh ya by the way Kenapa namanya mudah kerja Mas Penentuan namanya itu gimana Penentuan namanya Dulu tuh banyak Usulan namanya Banyak usulan namanya Dan namanya tuh Ngeri-ngeri Waduh Operasi Aku masih ingat apa ya Operasi Anti kapital Operasi Rontal Rontal gitu ya Terus Ngeri nih Kalau namanya kayak gini Terus Ada yang usul Gimana kalau namanya Mudah kerja aja Itu kan lebih Soft dan orang Tau Maksudnya Oh ini operasi Anak muda Yang Mau kerja Oh iya Yang mau kerja Yaudah Udah Pakat 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 itu aja Dan kita Pakatnya kan Kooperasi O nya Nah itu kenapa juga mas Ini kelihatannya Banyak yang Mungkin pas baca tulisannya Pengantar kayak Ini kenapa O nya 2 Enggak O nya 1 Dan konsisten Ya Karena begini Pada masa order baru Koperasi itu Dimandulkan Sedemikian rupa Dia cuma dijadikan Pajangan aja Sama order baru itu Bener-bener Dibuat mati suri Contoh yang paling Bisa kita lihat adalah Ya itu Orang-orang Kalau denger kata koperasi Asosiasinya cuma 2 Kalau enggak koperasi Cuman pinjam ya Koperasi Unisisa Coba lah sekarang Kita lihat Apa yang bisa Kita rasakan Manfaatnya dari Koperasi Unisisa Kalau saya pribadi Selama saya di kampung Ya Saya belum merasakan Manfaat Apa-apa Dari adanya Koperasi Unisisa itu Padahal itu Dibentuk oleh negara Nah pada masa order baru Koperasi itu Ditulis K-O-P-E-R-A-S-I K-O-1 Padahal dari Asal Pembentuk katanya Itu dari kata Ko dan koperasi Ko itu kan Bareng-bareng Operasi itu kan Mengerjakan Jadi Mengerjakan sesuatu Bareng-bareng Itu adalah Bentuk perlawanan kita Terhadap Doktrin Atau Pemahaman koperasi Yang di Wariskan order baru Yang sampai sekarang itu Belum terserabut Dan masih Ada di masyarakat kita Makanya kita Konsisten pakai Dua Kooperasi Apakah itu Sebagai proses Untuk Usahari branding Branding gimana Maksudnya Maksudnya kan Kooperasi itu Sudah terlanjur Berbagai macam Reputasi yang Jelek itu Jadi ya Kooperasi Supaya kembali Kepada asal Mula katanya Kooperasi Dan supaya Tidak sama Dengan yang sebelumnya Apakah seperti itu Ya Seperti itulah Karena Mengembalikan Kooperasi Sebagaimana mestinya Ini kan sulit Satu Kita gak punya Contoh Yang kedua Literaturnya Literaturnya kan Jarang Ya Literaturnya itu jarang Nah Contohnya gak ada Literaturnya Juga jarang Kita harus Praktek sendiri Dan Membentuk Kooperasi itu Berdasarkan Literatur Literatur yang Masih ada Yang terhisa itu Ya Begitulah Susah Tulit Misalnya ini Salah satu hal Yang saya perhatikan Dibanding yang lain-lain Kayak Kalau muda kerja itu Konsisten Pakainya Kooperasi Ya mas Secara umum kan Kooperasi Oke Mengembalikan ke Aslinya ya Sekarang kita lanjut Ke ini mas Banyak yang bilang itu Anak muda tidak berminat Buat bikin Atau join kooperasi Sebenarnya salahnya Dimana mas ya Salah Utamanya Siapa gitu Dan kenapa Kalau menurut Saya Gini Bukan masyarakatnya Yang salah Tapi Sistemnya Sistem negara kita Yang menjauhkan masyarakat Dari semangat-semangat Kooperasi Menjauhkan Oke Ya menjauhkan Karena gini Di semua kampus Itu ada Jurusan Ekonomi Ada ya Ada juga Beberapa kampus Yang memiliki Jurusan Ekonomi Kooperasi Aku pernah Ngobrol sama Mahasiswa Ekonomi Kooperasi Aku tanya Kamu Di sana Materi Kooperasi Yang kamu dapatkan apa Wah Darang mas Malahan Lebih banyak Ke yang Pembangunan-pembangunan Gitu Oke Lah Pernah baca Bukunya Mamat Hatta Nggak Dia kan Bapak Kooperasi Indonesia Nggak pernah sih Dulu cuma Dosen menyampaikan Dikit talk Tentang Sejarah Kooperasi Terus Mamat Hatta Ya Sebatas itu Talk Nah Artinya Kita sudah dijauhkan Dari Kooperasi Karena sistem Karena sistem kita Memang Menghendaki itu Menurutku Semangat Kooperasi kan Semangat Kerjasama Sedangkan Kita Di didik Dalam sekolah Misalnya Kita kan Di didik Untuk Individual Dan saling Betul Bersaing Ranking Bersaing Satu sama lain Menurut Saya Kompetisi Itu kan Juga Ada Nah Kita Aku ya Yang aku rasakan Sejak aku Kecil ya Kayak gitu Kita berkompetisi Dengan teman-teman Kita Kelas Kalau teman kita Dapat nilai bagus Kita Agak gak rela Gitu loh Iya Roto-rodo Gimana gitu Maka Harus Maka Semangat-semangat Kooperasi itu Menurutku Harus ditumbuhkan Sejak dari anak-anak Sejak dari pendidikan Dan ini Nanti Merempatnya Ke Pendidikan kita Dan Lebih kompleks Lagi Jadi sebenarnya Kayak Sistematikannya Yang sudah Membuat Masyarakat Jauh dari itu Padahal sebenarnya Secara Bibit-bibitnya itu By default Ada di masyarakat kita Untuk gotong royong Terus Ada Kan Seperti yang Saya tuliskan Saya tuliskan itu Orang Halo Iya Agak Agak Putus-putus Halo Ya Ini udah lantar lagi Agak putus ya Ya Semangat Kooperasi Semangat Kooperasi Atau siwa kooperasi Itu ada Dalam masyarakat kita Kalau ada orang yang sakit Kan semua jenguk Dan semua kan iuran Itu kooperasi Karena Itu gak mikir Untung rugi lah ya Semangat Orang cuma punya Bantu Terus Orang Mau bikin rumah Tetangga-tetangganya Bantu Sisa-sisa masih Kayak gitu Iya betul Kayak gitu Dan mereka Membantu tuh Bukan Demi mencari untung Wah Gak dikalkulasi nih Aku harusnya tuh Kalau kerja Segini dapat 50 ribu Kalau aku bantu Tetangga aku Harusnya aku dapat Segini Gak Mereka tuh gak Gak yang sehitungan Itu Ya Gak yang sehitungan itu Jiwa-jiwa itu ada Di masyarakat kita Cuma Pertanyaannya Kenapa Kooperasi gak bisa Di Dalam sistem kita Nah ini kan Yang jadi masalah Iya Menarik tuh Maksudnya Realitanya kan Bibitnya ada Semangatnya ada Secara Embedded ya Dari awal Tapi ketika itu Dibenduk sebagai Suatu institusi Autorganisasi Orang-orang gak kepikiran Buat Dikooperasiin Gitu Jantuhnya kayak PT Yayasan Gak langsung ke arah Kooperasi Gitu Ya Dijauhkan dari itu Berarti kalau Kita ngomongin Spesifik Karena Muda Kebanyakan orang-orang Juga melihatnya Kooperasi itu Orang-orang tua Adakah yang bisa kita Lakukan supaya Lebih banyak Pemudi yang Melirik kooperasi Sebagai alternatif Bisnis Atau Kerja di kooperasi Misalnya Sampai hari ini Jujur aja Teman-teman Musa kerja juga Sedang Mengusahakan itu Karena Sampai hari ini Kita juga gak tunggal Kok di kooperasi Maksudnya gak Gak full time Kita ngurus di kooperasi Ada yang Kerja di Kantor Ada yang jadi Wartawan Ada yang jadi guru Tapi kita Mencoba untuk Merawat itu Dan Yang bisa Pemuda Lakukan apa Kita Gaungkan lah Itu Wasana-wasana Kooperasi itu Kemarin Sekitar Dua bulan yang lalu Aku dibungi Sama seseorang Dia Lulusan Ekonomi Kooperasi Dan Bekerja di Dinas Kooperasi Dia cerita Mas Saya tuh Kadang Bosen juga Mas Kenapa Di kantor saya Itu Isinya orang tua Semua Saya Diskusi Gimana Isinya orang tua Bawa Bawa tongkat Bawa Kemudian Pakai kacamata Udah Rambutnya Udah putih Di kooperasi Itu gak ada Anak muda Makanya Saya seneng Kalau main Di kooperasi Muda kerja Nah Realita itu Bahkan negara Pun dalam institusi Yang Berkaitan Dengan kooperasi Ternyata Peremajaan Itu Kok Dari pengalaman Gu Sama temenku Itu Kok Tak lihat Kok Belum ada Anak muda Itu jadi Peremajaan Kaderisasi Kooperasinya Itu Ternyata Kurang Nah Membangun Jaringan-jaringan Seperti yang Kita lakukan Seperti Kemudah kerja Sama temen Kooperasi Yang Jogja Itu Seperti ini Ini sebagian Dari usaha Kita Untuk Mengajak Anak muda Untuk Berkooperasi Sama Lebih ke Ini sih Apa namanya Aku tuh Akhir-akhir ini Kepikiran Gini Kenapa Banyak orang Yang Susah Untuk Diajak Berkooperasi Karena Pendidikan Kita Formal Itu Mengarahkan Kita Menyiapkan Kita Untuk Menjadi Tentara Cadangan Kapitalisme Asalnya Tentara Cadangan Kapitalisme Dan Pendidikan Kita Menurutku Itu Membuat Manusia Itu Akhirnya Mengukur Segala sesuatu Dengan uang Kesuksesan Harus uang Kalau kamu Mau Apa Harus Pakai uang Dan lain Sebagainya Sehingga Ketika ada Kooperasi muda kerja Jadi Menawarin Ayo ikut gabung kooperasi Impactnya apa Gasinya berapa Loh kita Aduh Gimana ya Bro Awalannya Udah itu dulu ya Susah Udah Udah itu dulu ya Jadinya Susah Nah Ini yang harus Kita Kita kalahkan Memerangi Wasana Wasana Yang kapitalistik Itu yang Harus Kita lakukan Kalau menurutku Ya berarti memang Langkahnya adalah Menyebarluaskan Dan menyebarkan Apa yang kita tahu ya Dan apa Prater-prater yang sudah berjalan Sehingga bisa menjadi Contoh Karena tadi kan realitanya Kayak tadi ceritanya mas Saiful ya Ketika muda kerja di awal-awal Kan bingung juga Mencari contoh Atau role model Jadi ya Dengan menyebarluaskan Apa yang muda kerja lakukan Mungkin bisa menjadi Contoh Untuk orang lain lagi Ya dan gini Kita Enggak usah Muluk-muluk berharap Dengan modal dengkul Kayak Aku ini Terus berharap Semua orang Anak muda Ikut kooperasi Karena hatapun Ngomong Enggak apa-apa Kalau kita itu Kerja Di luar kooperasi Untuk mencukupi Kebutuhan kita Sementara Kalau kerja Misalnya ada orang-orang Kerja di pabrik Sebagai guru Enggak apa-apa Karena memang Keadaannya Memaksa seperti itu Kooperasi Belum bisa memberi Dia hidup Tapi yang penting Semangatnya itu Harus dirawat Jangan sampai hilang Semangatnya itu Saya sendiri juga merasakan Semangatnya itu bisa dirawat Dengan ya Tadi benar kata mas Saya dulu berjejaring Jadi kayak ada temannya gitu loh Gak merasa Sendiri Yang paling sedih Dulu-dulu pas Belum ada lingkaran teman-teman Yang saya tahu sekarang Kayak orang gila itu Kayak mikirin Barang yang Yang orang lain pikirkan Tapi ternyata banyak yang memikirkan Oke Kalau balik ke modal Tadi mas Boleh Boleh diceritain sedikit Kalau modal awalnya Modal kerja itu Seperti apa Modal dalam arti Uang ya Modal dalam arti uang ya Ya pokok wajib gitu K Atau seperti apa Kalau Modal kita Sampai sejauh ini Masih Pada simpanan Wajib dan pokok Tapi ini Saya kan tadi cerita tentang Jualan buku tadi Jualan buku tadi Sebelum adanya kooperasi itu Teman-teman sudah punya untung Sudah punya untung Dan untung itu Digunakan Sebagai Modal kita Dulu Karena Ya diputer Ya dilalah ya Itu dapat untung Terus dijadikan modal Terus Kita Ada skema simpanan Wajib dan simpan pokok Masih tangan sukarela ya Terjadilah itu Ya modal kita Gak banyak sih Gak sampai miliaran Waduh Kiliunan Kita jadi unicorn Kita jadi startup Gak sampai kayak gitu Jadi gitu Sebenarnya kan Tapi saya tuh Yang Yang kagumnya juga ya Bahwa tadi kan sekarang Sudah 4 unit bisnis Tadi saya sudah diceritain Awalnya banget itu yang Order buku Itu yang menjadi awalan ya Sudah diceritain Si mas Kisah dari masing-masing Unit bisnis Awalnya Ya mungkin order buku sudah ya Tadi ya Mungkin yang lainnya Yang order design Order Senek Sama satu lagi itu Order Order baju Mungkin boleh diceritain singkat Masing-masing itu Kenapa kepikiran bikin itu Ya Jadi Awalnya Kita berusaha untuk Menampung aspirasi Teman-teman Karena Tidak semua orang itu Suka Passion Suka Ber-passion di Jualan buku Maka Ada beberapa teman Yang mengusulkan Beberapa lini usaha Nah Ada seorang teman Anggota koperasi Dari PAPI Dia sebelumnya Sudah punya usaha baju Dan Dia sudah Pengusaha Cablon Begitulah ya Terus dia gabung koperasi Dan Menambah Menambah Keramaian Di koperasi Akhirnya terbentulah Order baju Oke Order baju Terus kemudian Ada juga teman Yang suka Desain Sama suka foto Dan edit video Kita tidak bisa Memaksakan mereka Untuk masuk Apa Order buku Atau order baju Maka Dengan Perutanggung jawab Dan Berdasarkan Hitung-hitungannya Akhirnya Terbentuklah Order desain Dan studio Nah terakhir Yang order snack ini Inisiatifnya itu Seberhana sih Dimana sih Pengen jualan Jualan makanan aja Karena Kalau lihat Order buku itu kan Muter gelinya kan lama Terus Kalau makanan kan Semua orang kan Tiap hari makan Ya lebih cepat Lebih cepat Order snack Cuma Order snack ini Belum Banyak variasinya Karena Sampai jauh ini Snack yang kita jual Cuma beberapa Cuma Ide itu tetap Tetap Muter di kita Dan Menurut saya itu Itu aset yang berharga Selain Model yang Median finansial kita Juga ide-ide itu Menurutku Aset yang sangat Penerga juga Oke Nah yang saya penasaran Berikutnya adalah Sebenarnya seperti apa sih Mas struktur dan relasi Antara unit bisnis Dengan kooperasi muda kerjanya Maksudnya Strukturnya itu Kayak Apakah ada koordinator Masing-masing Lalu Adakah Alur koordinasi Atau komando Antara kooperasi muda kerjanya Dengan unit bisnisnya Lebih ke struktur kerjanya Ada Jadi di muda kerja itu Setiap lini itu Ada koordinator lini Sama Sekretaris Ini usaha Jadi Orde baju punya sendiri Orde snek punya sendiri Orde buku punya sendiri Dan Orde desain punya sendiri Dan Semua itu Koordinasinya Sama koordinator umum Jadi koordinator umum Mengawasinya Ode-ado itu Tanya sama Koordinator lini usaha Tapi tetap Kalau ada Apapun Yang terkait dengan Lini usaha Kooperasi Kita Musyawarakan bareng-bareng Karena keputusan tertinggi Itu bukan di koordinator Tapi di Rapat anggota Rapat anggota tetap ya Tetap rapat anggota Itu untuk Jalur Ini aja sih Jalur koordinasi aja Siar lebih mudah Tapi Oke lanjut Terus Kalau itu kan terkait Koordinasi Tapi terkait Keputusan bisnis Yang daily itu Berarti ya tetap Di koordinator ya Maksudnya kayak Menurut Pengadaan Ranggung Keputusan Final itu Tetap di musyawar Anggota Cuma Ide-ide itu Kesepakatan untuk Melempar Ide dan Menyampaikannya itu Di masing-masing Lini Seperti aku misalnya Aku gak Ikut di order buku Jadi Aku Gak tahu Bagaimana Proses Musyawarannya di order buku Misalnya mau bikin Bikin pengajaan buku Misalnya Cuma ketika order buku Punya ide Kan dilemparkan ke teman-teman Pada akhirnya semua Teman-teman tahu Dan Darang sih kita Ketika sudah ada Ide dari satu lini Terus kita terlibat Perdebatan Yang kolot Sampai akhirnya Karena kita Percaya sama Satu sama lain Kalau terkait Itu kan Untuk koordinasinya Mas Kalau terkait Pergerakan Uangnya gitu Mas Sebenarnya apakah ada Kayak Ada yang masuk ke terpusat Lalu ada yang turun lagi Ke unit bisnis Atau sebenarnya Pergerakan seperti apa Kalau Sejauh ini Gini Kalau Unit usaha Punya Proyek Itu yang utama Tetap Kesejahteraan lini usaha itu Karena mereka kan yang kerja Betul Mereka yang kerja Aku kan Misalnya aku Tidak kerja Masuk aku Sampai itu kan Malah Kok malah Menghisap Tetap anggota yang Cuma ada beberapa bagian Yang disisihkan Untuk Kas Lini usaha Sama Untuk Koperasi Itu pun sumbernya Tidak sampai Setengahnya Cuma Berapa persen Masing-masing lini usaha Beda Oke Masing-masing lini usaha Beda Jadi itu nanti ada Berarti Based on persen Untuk tiap proyeknya Jadi maksudnya ada Itu biasanya Berarti dibawa ke kooperasi Berarti lalu itu akan menjadi digunakan Untuk Kebersamaan yang lain lagi Itu nanti Ya Maksudnya ke Keuntungan Keuntungan Dan nanti masuknya ke RAT Hitung-hitungannya ke RAT Ada rencana nambah unit bisnis yang lain gitu kan? Sampai sekarang belum ada Karena kita melihat Situasinya seperti ini Oh ya Yang besar-besar aja Tumbang kok Ya Berjatuhan Survival dulu ya Sekarang ya Ya Mencoba untuk pertahan Kalau misalnya ada kota baru gitu mas Dia bisa langsung gabung Dengan salah satu unit bisnis kah Atau maksudnya Kayak Seperti apakah Kalau misalnya ada orang Mau terlibat gitu Aku pengen ikutan Tapi aku juga pengen ikutan Kordesnek Apakah seperti itu Sampai sekarang Regulasi kita Satu orang itu Satu order Jadi satu Satu-satu ini Biar Kita takutnya malah nanti Mecah Karena Ada juga kan Orang yang Ikut koperasi Tapi gak ikut Lini usaha Kalau malah ada Orang lain yang Ikut dua lini kan Ini Gak elok aja Nah Kalau mau Terlibat dengan Koperasi muda kerja Kita welcome Siapapun yang mau ikut Cuma Saratnya itu Harus menerima Kita Yang seperti ini Gitu loh Ada 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 Di RAT Udah diatur RAT Apa namanya ADHRT Udah diatur Udah diatur Ketemikian rupa Tentang penerimaan Anggota Harus memahami itu dulu Harus memahami itu dulu Saya penasaran tuh Kalau anggotanya kan Sebutnya Mas Yaipul Mas Yaipul Nyebutnya itu Kodakers ya Ada Makna tertentu Anggotanya Muda kerja Kenapa Kodakers Kodakers itu Kodakers itu Muda kerja Jadi diambil Akronimnya aja Oh Koperasi muda kerja Oh Kodakers Oh la la Tapi Macem-macem Sesimpel itu Kalau sekarang berarti Persebaran anggota Di masing-masing Seperti apa Mas Yang paling banyak Di mana Yang paling Banyak Sekarang itu Ada di Order Di Oh sorry Order Order Baju Order Baju Paling banyak Ya Karena Sampai sekarang Yang paling Paling aktif Di antara yang lain Order Baju Oh oke Berapa orang itu mas Berapa ya Di Order Baju itu Sekitar Enam atau Berapa orang gitu Karena Bahkan sampai Ketika ada Pengerjaan Atau proyek Order Baju Teman-teman yang di luar Order Baju Yang kebetulan Di kantor Kooperasi Juga Dimintai bantuan Oh ikut bantuan juga Pas rame ya Apakah berarti Ketika Apakah Berarti semua Anggota muda kerja itu Terafiliasi Dengan salah satu unit Bisnis Atau belum tentu Ada yang di sentral Tersen Enggak sih Belum tentu Belum tentu Enggak Semuanya Terafiliasi Ke bisnis Oke Memang Saya pikirnya Tadi karena Satu orang Buka satu unit Bisnis Artinya Kalau masuk Berarti harus milih Aku mau masuk kemana Gak harus juga Gak harus juga Kalau di anggota Anggota biasa pun Gak apa-apa Oh gak harus masuk Ini bisnis Harus Harus Nanti kan anggotanya Sudah 30-an ya Mas ya Itu tuh Latar belakangnya Mereka Apa aja mas Mayoritas mungkin Mahasiswa ya Tapi apakah Ada variasi yang lain Bervariasi Ada Tadi udah Saya sebutkan ya Ada penulis Terus Sastrawan Terus Ada juga yang Guru Kemudian ada juga yang Wartawan Ada yang Penerjemah Ada yang Kerja di Kantor Sambur-sambur Ada yang Mahasiswa juga Oh ada yang Mahasiswa juga Jadi Sambur-sambur Karena namanya Mudah kerja Apakah persyaratan Maksudnya Salah sebutnya Harus mudah Ada persyaratan Umur gak Mudah itu Semangatnya Oke Siapa Bukan usianya Semangatnya ya Mudah Semangat mudah Gitu Berarti tadi Kalau ini Sebenarnya aku Tadi sempat Mau nanya Terkait Apakah ada yang Benar-benar Sudah kulutan Di Mudah kerja Tapi kan Mas Ibu Sudah menjelaskan Tadi sebelumnya Bahwa memang Itu pengennya Bisa ke sana Tapi saat ini Masih Proses menuju ke sana Proses menuju ke sana Berarti memang By project Untuk saat ini Belum ada yang Bisa benar-benar Kayak Gaji part time Atau semacam itu Belum Kita masih By project Karena itu juga Lebih Pas dengan yang Tadi Mas Ya Yang kerja Kan lebih Mudah di Trace Kalau per project Dan Osiano kerja ini Lebih bisa Kelihatan Gitu Kalau Legalitas Kooperasinya Apakah Sudah diproses Mas Berkait mudah kerja Belum Kita belum Soalnya Kita menemui banyak kendala Di situ Ya memang repot Repot kan Terkait dengan Bagaimana Pembiayaannya Terus Saras-sarasnya Itu kan Kita Sudah Membahas itu Lama Dan sampai sekarang Belum Belum Terealisasi Karena memang Agak sulit kan Bagi kita Untuk ke situ Tapi harapannya Kita ingin ke situ Tingin banget Karena kalau udah Punya Legalitas hukum Kan Kita mau Apa-apakan Jadi emak Ya Kalau mau Kerjasama dengan BIA ketiga Atau siapa Jadi lebih Mudah gitu ya Jadi kalau Sekarang itu memang Berarti Ya Lebih kekesepakatan Antara anggotanya Bahwa ada Ya memang Ada turan main Tapi memang Hanya belum Belum saja Belum Belum aja Semoga 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 Segera Karena memang Ya tadi mas Kayak aburan kita tadi Susah kan Yang penting Yang penting sebenarnya Semangat 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 muda Semangat muda Kalau terkait Kategorisasi Kooperasi mas Sebenarnya kan Kalau standarnya Kan Konsumen Produsen Pekerja Hybrid Atau Multi Stakeholder Kalau Udah Sebenarnya Di posisi Yang mana Kalau Produsen Bukan Bukan ya Kayaknya Tapi Beberapa itu Seperti order Baju itu Kita memproduksi Memproduksi Baju Tapi di Link yang lain Kita Tidak memproduksi Kita hanya Reseller Itu apa maksudnya Hybrid Mudah Codong ke Pekerja Mungkin 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 Pekerja Oke Jadi Kooperasi muda kerja Sebenarnya cocok ya Mudah kerja Jadi lebih condong Ke kooperasi pekerja Karena inspirasinya Tadi salah satunya Mondragon Pekerja Tapi ini Pas di Instagramnya Saya pernah Lihat Mas Ada penjelasan Mudah kerja Adalah Platform Usaha Kooperatif Nah Kalau dari Mudah kerja Sendiri Mendefinisikan Itu apa Gini Ini Dari Aku Pribadi Apa Platform Usaha Itu Jadi Kalau yang aku Maknanya Gini Teman-teman Punya Ide Usaha Apa Kita gabung Jadi satu Dan Dikelola secara Kooperatif Oh Oke Jadi kita Membuat platform Usaha Bareng-bareng Gitu Platformnya Wadahnya Gitu ya Lah Wadahnya Orang bisa Orang bisa Kerja Secara Kooperatif Ya Kita menyediakan Itu Maka itu Jadi Oh ini belum Nanya Mas Ya Oh iya Bangga Pak Kita lihat Itu Untuk Buku ya Iya Untuk Banyak Buku Diterbitkan Bagaimana Pak Bukunya Sudah cukup Banyak Buku yang Diterbitkan Mas Mas Ipul Kalau Buku Yang Diterbitkan Oleh Orgobuku Sejauh ini Baru Sedikit Pak Bukan sedikit Bahkan Baru satu Kayaknya ya Baru satu Yang buku Namanya Yang bukunya itu Apa itu Jualan ya Itu jualan Kita reseller Oh gitu Reseller Ya ya Kemarin saya Komunikasi dengan Mas Ipul Saya Aziz Mas Oh ini Yang kemarin Menghubungi saya Oke Saya punya Beberapa Buku Bagaimana Memasarkannya Sekarang Nah selama ini Pak Aziz Gimana Pak Aziz Gimana Memasarkannya Ya yang pertama Pernah juga Lewat Distributor Tapi kan Gak habis Setelah sekian tahun Ya kembali Ke saya lagi Nah itu yang Mungkin saya Dijual lagi Karena buku kan Tahan lama Kan gak seperti makanan Kapan aja bisa Kemarin Kemarin sudah Saya bahas sama Sempat saya bahas Sama teman-teman Di Platform Online Dan Sepertinya Keputusan Untuk Ya atau tidaknya Segera muncul Pak Aziz Jadi nanti Saya segera Keputusannya Kalau untuk Buku baru Yang saya juga ada Buku yang Mau saya terbitkan Bisa juga ya Menurut saya lewat sini Masih Bisa Tergantung Tergantung Kesepakatan anggotanya Nanti Ditawarkan aja Sudah sempat Udah sempat Tektokan ternyata ya Apa aja sih Kendala tersulit Yang pernah dihadapi Dalam menjalankan Mokasi muda kerja Dan 4 unit usaha Oh Gini Membangun Kooperasi Dengan semangat Mengembalikan kooperasi Bagaimana mestinya Kendalanya itu Pasti banyak banget Jadi yang Saya sebutkan tadi Kita gak punya Contoh Yang bisa Kooperasi Yang bisa kita Carikan contoh Literaturnya juga 2 dikit Dan Hasil pembacaan saya Di secara perkooperasian kita Kayaknya belum ada Bentuk usaha Yang itu Kooperasi Dan Bentuk EGB Kayak Mondragon itu Tidak ada Belum ada Di Indonesia Setahu saya Nah Maka dari itu Sampai hari ini Masalah-masalah kita itu Banyak Banyak Sebetulnya Dari muda kerja itu Ya Seperti misalnya Tadi Pembagian Hasil usaha Ketika Lini itu Dapat proyek Berapa persen Berapa persen Itu kan masih Jadi masalah Maka akhirnya Perlini itu Beda-beda Terus Gimana dengan Anggota-anggota Lini yang Sekarang Sudah Tidak menetap Di Kemarang Itu apakah Masih bisa ikut Berkontribusi Atau Bagaimana Terus Misalnya lagi Perlu gak adanya Dewan pengawas Di kooperasi Hal-hal Kayak gitu Yang Yang Jadi masalah kita Yang paling mendasar Tentu Pertanyaannya adalah Bisa gak sih Kooperasi ini Memenuhi kebutuhan Hidup kita Suatu saat nanti Itu ya Itu yang penting Itu yang penting Itu yang penting Yang berat itu Tapi penting sekali Oke berarti Tapi sebenarnya Masalahnya berarti Berbagai macam Tapi kalau ditarik Salah satu akar Masalahnya karena Kekurangan referensi Dan contoh ya Mas Kalau boleh Salah satu ya Jadi banyak merabah-rabah Dan banyak Yang harus dicari-cari Sendiri gitu ya Iya Ibarat Orang-orang jalan tuh Kita Jalan di Di ruangan yang gelap Kita gak punya apa-apa Ya kita gak raba-raba Sedapetnya gitu Prosesnya ya Iya Oke Variat banyak-banyak juga Saya boleh nanya enggak Mangga Iya Ini Kenalkan Saya Bianti Mungkin saya tidak muda lagi Mudah semangatnya bu Iya mudah semangatnya Senang sekali Ada anak muda yang Mau fokus di Sebuah lembaga Namanya Koperasi Enggak banyak loh Yang istilahnya Membuat sebuah Koperasi itu Menjadi Lembaga yang Patut diperhitungkan Kebetulan Saya itu di Malang Oh saya dari Malang Rema Saya di Malang Ini lagi Membentuk sebuah Koperasi Dengan adik-adik milenia Ada 16 sektor Yang kita Inikan Bentuk sehingga Bentuk sehingga Merupakan anggotanya itu Anak-anak muda semua Nah Bentuk Koperasinya itu Koperasi pemasaran Tidak ada simpan pinjamnya Karena saya tahu Anak-anak muda itu Tidak mau ribet dengan Proses simpan pinjam Ini semuanya adalah Pemasaran Ini Koperasi baru Dan saya yang sedikit Banyak tahu tentang Ilmu Koperasi Secara konvensional Membantu mereka Untuk itu Saya mendengar Ada muda kerja Ini luar biasa Mudah-mudahan Kita bisa nanti Berkonekting Berkonekting Bersama-sama Membentuk sebuah Apa ya Saling sharing Saling memberi masukan Satu sama lain Gitu kan Yang menjadi pertanyaan saya Apakah kesulitannya Juga sama Dengan mas Pendiri Koperasi ini Dengan apa yang saya rasakan Jadi pola pikir Berkoperasi bagian Anak-anak muda itu Kayaknya Mangel banget Cita-cita saya itu Tinggi sekali Mencipta Mencetak hata-hata muda Waduh Mantap Mantap Perlu diperjuangkan itu Bu Koyok Koyok Ya oh gitu loh Tapi Memang Memang Kepinginnya seperti itu Bayangkan aja Ini Koperasi 16 subsektor Jadi ada jasa Ada produk Sebenarnya Koperasi ini Dengan produk Nah ini ada Animasi Desain Komunikasi Visual Fotografi Ini kita Jadikan satu Menjadi satu Wadah gitu Namanya Koperasi Creative Boys Di Malang itu ada Mungkin kita bisa Sharing-sharing Oke mas Jawaban pertanyaanku Apa Tingkat kesulitannya Juga sama yang saya rasakan Teman-teman Anda Yang muda-muda itu Wangel tenan Sadar Koperasi itu Waduh Moga Masa Ibu Ya Salam kenal Bu Semoga Kita bisa Kontak-kontakan Setelah ini ya Ya kerjasama Ya Memang seperti itulah Kurang lebih sama Masalah kita Karena Untuk menyadarkan Orang berkoperasi itu kan Tulit Karena Pemahaman tentang Koperasi kita Juga Masih Minim Kenapa? Karena Sejak Sekolah Dasar Sampai universitas Kita Enggak Atau jarang lah Mendapatkan Pemahaman itu Tentang koperasi itu Koperasi itu Kalau Menurut saya Itu adalah Ya seperti yang saya Saya Omongkan tadi Orang Membantu Membantu Satu sama lain Bagaimana kesulitan itu Bisa dipecahkan Ibu kok operasi Kan Oke Gimana? Lanjut Tadi sempat COVID-19 suara Iya Ketika Ibu Saya tertarik Tujuan Ibu Atau cita-cita Ibu Adalah menciptakan Hatta-hatta muda Tapi Pertanyaannya Kita Kenal gak Muhammad Hatta Yang sebenarnya itu Gimana Pemikiran-pemikiran Hatta itu Seperti apa Sejarah kita Itu hanya Menempatkan Hatta itu Sebagai Proklamator Wasi presiden pertama Gak pernah Kita diberi Pengetahuan Pemikiran hatta Secara koperasi Bisa dicek Bisa dicek Bisa dicek Di kurikulum Sejarah kita Pendidikan sejarah kita Sejak SD Sampai SMA Maka Itu Menjadi suatu yang Baik Tetapi Tantangannya Banyak Ini Cetak-hatta Hata muda Ada tanggapan Bu Yanti Oke Kita lanjut dulu ya Berarti ya Halo Assalamualaikum Bukanya Ya Pak Ya Mas Saya Eros Dari Padang Saya ini Anggota Aduh Maaf agak ribut Sih di rumah Saya ini Kebetulan Dosen Di Universitas Andalas Ya Terus Kita bikin Dari awal Tahun ini Sebuah Koperasi Yang digarap Oleh dosen Dosen muda Awal sih Kita kasih namanya Koperasi Majelis Dosen muda Tapi karena Kita mulainya itu Berkembang Dari Pemasaran Produk pertanian Jadi bukan Koperasi Simpan pinjam Mungkin sama dengan Mas Eiffel Tadi saya minta maaf Dengarnya itu Kutus-kutus nyambung Tadi karena ada Beberapa Pemuda juga Ya Gak apa-apa Ini gabung di diskusi ini Karena saya lihat Ini sudah ada Empat unit usaha Gitu ya Dan tidak satu pun Simpan pinjam Dan ini penggarapnya Semuanya Anak muda Taruh lah Saya juga Berkategorilah Mengkategorikan dirilah Kepada anak muda ini Seperti Ibu Yanti Tadi gitu ya Jadi kita Bergerak Sebagai Koperasi Timpuk tindih Jadi kita memulai Dengan mencoba Memetakan Kita sering Ditemui oleh Petani yang mengeluh Mereka sering Mendapat Menjadi objek penelitian Dosen-dosen Tapi kemudian Ujungnya mereka Tidak dibantu Pemasaran produknya Gitu kan Nah kemudian Kita temukan Dengan dosen-dosen Yang Sering Sering tidak bisa Sempat ke pasar Sehingga tidak bisa Mendapatkan makanan Segar gitu Jadi kita ketemukan Dengan sebuah Observasi Jadilah Unit kerja Utama Unit usaha Utamanya Itu adalah Pasara butani Namanya Jadi Jadi ini unit usaha Dulu kita mulainya Lalu modal gimana Baru kita modal berpikir Dan Operasi saja Kita bikin Untuk modalnya Nah karena Yang ikut kemudian Unit usahanya Itu berkembang Ikutlah Profesor Dan segala macam Sehingga tidak bisa Kita pakai kata muda itu Karena mereka Tidak 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 Mau Katanya Ya tidak Bisa lah Mudah Itu singkat cerita Sehingga Kemudian kita Menubahnya menjadi Kooperasi Mendiri dan Merdeka Nah Yang menjadi Masalah Yang ini saya tanyakan Di kemasa itu Apakah kita mengalami Hal yang sama Kira-kira Ini Walaupun Dosen-dosen Tapi Memang Kita juga Kekurangan informasi Tentang kooperasi Bagaimana cara Menjalankan Karena contoh yang ada Itu adalah Kooperasi simpan pinjam Kalau kooperasi simpan pinjam Banyak yang sukses Kalau kita di Universitas Andalas Ada kooperasi simpan pinjam itu Di tingkat universitas Di tingkat fakultas Ada Ada yang bisa menyimpan pinjam Cuman Yang punya Unit usaha Selain simpan pinjam Itu hampir Tidak bisa kita Tunggu Jadi kita ini Merabak-rabak Dari awal Jadi kalau Ibu Yunita tadi Berfikir kita Menciptakan Hatta-hata Muda Saya gak perlulah Menjadi Bung Hatta Kalau bisa sih Jadi lebih baik Dari Bung Hatta Apa kendala Yang dihadapi Oleh Kooperasi muda Muda kerja ini Karena kalau di kooperasi Mendika Kendala yang paling Pertama adalah Terhadap Kooperasi Kooperasi KSP Simpan pinjam Itu kan dengan Meminjam Bentuk kooperasi Yang unit usaha ini Seperti apa Partisipasinya Yang menurut Pengalaman Mas Raiful ini Di muda kerja ini Karena unit usahanya Ada empat ya Saya lihat ya Ada orde buku Orde baju Orde grafis Ada satu lagi Orde jasa Orde snek Orde snek Apa kendala Mengedukasi Anggota Dan bagaimana Cara Kemudian Menghitung Invenuenya Apakah sudah pernah Ada rapat anggota Tahunan yang Membagi SHU Atau belum Yang tahu informasi itu Termasuk SHU juga ya Oke Masih banyak Mas Doni Mas Eros aja Mas Eros Mas Eros Mas Eros ya Sorry Saya minum dulu Bentar ya Oke Jadi Moga Mas Eros Pertanyaannya Ya Tadi ya Berkait Pemahaman Plus SAU Apakah pernah ada Pembahasan terkait itu Dan seperti itu Oke Yang pertama Tentang Pemahaman Ya udah Berkali-kali Mengatakan ini Sama Teman-teman Ayo Kita itu Tidak punya Refensi Pemahaman kita Yaitu Kita Membaca Kuku itu Teman-teman itu Secara bergantian Membaca Kuku Kunya Hatta Meninjau Masalah Koperasi Itu yang Bisa kita lakukan Untuk Menerka Kira-kira Yang dimaksud Hatta Yang dimaksud Koperasi Menurut Hatta Itu kayak gimana Kita baca itu Tulisan-tulisannya Hatta Karena dia kan Bapak Koperasi Tetapi Mau Bagaimanapun Bahkan Sampai Bung Hatta Meninggal dunia Di Indonesia Apa yang Dijatikan Hatta itu Saya rasa Kok Belum terwujud Sehingga Kita Jadi sulit Untuk Mengambil Contoh Mana yang Mau kita Jadikan contoh Secara teori Saya yang mengakui Pemikiran Hatta itu Sangat luar biasa Sangat luar biasa Dia Bercerita panjang Lebar pada masa kolonial Bagaimana Koperasi Pryai Bagaimana Koperasi Lumbung Desa Kemudian Dan lain sebagainya Dia juga Bercerita tentang Bagaimana Perdebatan Koperasi Dewasa ini Hatta dulu pernah Berdebat Tentang Koperasi Nah Itu Sehingga Yang harus Kita lakukan Salah satunya adalah Kita menggali Pikiran-pikiran Hatta Jangan hanya Menempatkan Muhammad Hatta Sebagai Bapak Proklamator Wakil Presiden Pertama Indonesia Enggak Kita enggak bisa Kayak gitu Buat apa Gelar Bapak Koperasi Indonesia Kalau itu hanya menjadi gelar Kita enggak mempelajarinya Buat apa Nah Saya rasa ini menjadi satu agenda yang penting Bagi orang-orang seperti kita Yang Mempunyai Miat dan semangat Tergelut di bidang Koperasi Sehingga Kita bisa tahu Dan saya akui Sampai sekarang Gimana Memahamkan orang Tentang Pemikiran Hatta Secara institusi Bahkan yang di julihan Ekonomi Koperasi pun Enggak mengajarkan itu kok Kan susah Ini harus butuh usaha keras Nah Kemudian gini Yang RAT Kita sudah pernah RAT sekali Kalau tidak salah Itu Sekitar 6 bulan yang lalu Dan Dari RAT itu RAT itu kita lakukan Satu tahun Setelah Koperasi muda kerja berdiri Kan Koperasi muda kerja 2018 Kita RAT Tahun 2019 Nah Dari situ Sudah dibagi Dan Ternyata Dari hasil pembagian itu Tiap anggota Mendapatkan Sisa hasil usaha Itu Juga dihitung Berdasarkan keaktifan Dia membayar Uang simpanan Wajib per bulan Semakin banyak Semakin dia rutin Maka SHU-nya semakin Gede Semakin dia males Dia semakin SHU-nya dikit Kalau Aku tidak Salah ingat Waktu itu Saya mendapatkan SHU Sekitar 51.000 51.000 Nah Mungkin itu kecil Untuk kecil Dalam Sekala satu tahun Tapi Bagi saya Itu luar biasa Karena Kita Usaha bareng-bareng Kemudian Kooperasi Suga masih Nyimpan Kas Yang bisa digunakan Untuk usaha Dan usaha Sosial Dan kita Masih bisa Mendapatkan Usung dari itu Untuk sementara Memang Anggota-anggota Kooperasi Belum bisa Menyandarkan Hidupnya pada Kooperasi Mereka masih Punya Usaha-usaha Lain Atau Pergiatan Ekonomi Lain Yang menunjang Dutia Sehingga RAT Kemarin Dengan hasil Seperti itu Menurut saya Itu sudah Luar biasa Dan bukan Tidak mungkin Di masa depan Apa yang Kita kerjakan Mungkin RAT Pertama kita 50.000 Tapi siapa Tahu 500.000 5.000 Bukan tidak mungkin Kalau kita Usaha Yang penting improve terus Menarik Bukan nilainya Tapi bagaimana Prosesnya Itu Menurut saya Itu penting Boleh nabit Mas tadi Mungkin Kalau terkait Yang bagaimana Cara memahamkan Orang Adakah Semacam Metode Atau Suatu kalimat Atau Suatu pernyataan Yang membuat Kalau dari Prosesnya Mas Haifel Dan teman-teman Sementara ini Kalau ketemu Orang yang Belum Tahu Kooperasi Atau Skeptis Dengan Kooperasi Adakah Suatu Pembahasan Yang membuat Orang Jadi Seperti itu Intinya Sesuatu yang Membuat Pemikiran Dia terhadap Kooperasi Agak Ngebuka Adakah Suatu hal Yang Sepengalaman Mas Haifel Ketika Ngobrolin Hal tersebut Agak Beda Kalau pikir Oh Bisa Gitu Adakah Yang semacam Itu Pernah Apa ya Pengalaman Saya Tentang Hal itu Mungkin Seperti yang Saya katakan Tadi Pendidikan kita Membuat Manusia Lebih Berfokus Bagaimana Menganalogikan Sejahtera Itu Sama Dengan Ruang Nah Kooperasi Meng-counter Itu Bahwa Sejahtera Itu Gak Bisa Kamu Yang di Kategori Sejahtera Itu Punya Uang Karena Misalnya Di Petani-petani Kedeng Itu Sejahtera Tapi Kalau Diitung Dengan Hitung-hitungan Ekonomi Liberal Atau Developmentalisme Yang Menghitung Dengan Pendapatan Perhari Bentuk Rumah Dan Mereka Masuk Kategori Prasjahtera Padahal Mereka Sejahtera Gimana Sejahtera Air Mereka Gratis Banyak Makan Mereka Hasil Nanam Banyak Tetangga Tetangga Pada Membantu Itu Sejahtera Kalau Orang Orang Sejahtera Itu Sama Dengan Punya Banyak Uang Pada Airnya Manusia Itu Akan Melakukan Segala Cara Untuk Mendapatkan Uang Atau Dalam Bahasa Yang Menuhankan Uang Dikasih Kerja Disini Wah Gasihnya Gede Ini Belum MR Cari Yang Lain Wah Disini 3 Juta 10 Juta 8 Juta Wah Lurusan Universitas Masa Dikasi Cuma 8 Juta Waktu itu Ini Konstruk Konstruk Berpikir Kita Juga Harus Diubah Mindset Kita Tentang Terus Harus Diubah Tidak 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 Semua Hal Itu Bisa Diukur Dengan Uang Kan Kasa Kooperasi Bisa Menjadi Pilihan Alternatif Teman-teman Karena Saya Pernah Ngobrol Sama-teman Kooperasi Juta Itu Mereka Menceritakan Pengalaman Mereka Tentang Kebutuhan Sandang Pangan Dan Papan Bagaimana Kooperasi Mencukupi Itu Mereka Cerita Kooperasi Mereka Itu Berusaha Memujudkan Itu Sandang Mungkin Hari Ini Mayoritas Dari Kita Sudah Terpenuhi Walaupun Ada Sebagai Masyarakat Yang Belum Tapi Kita Anggap Sudahlah Beberapa Kita Anggap Yang Mereka Memang Kooperasi Berusaha Kemudian Berkegiatan Di Kooperasi Hasilnya Itu Digunakan Untuk Membeli Bahan Makan Dan Mereka Gunakan Untuk Makan Sehari-hari Papan Mereka Ngontrak Rumah Dan Anggota Kooperasinya Di Situ Jadi Menurutku Ini Menarik Menarik Dan Sejujurnya Aku Pengen Mempraktekan Itu Teman-teman Kooperasi Muda Kerja Jadi Pangan Dan Papan Ini Dipenuhi Walaupun Bukan Hak Mile Tapi Ini Menarik Banget Kalau Semua orang Bicara Ini Tak kira Ya Bagus Gitu Siap Nyambung Yang 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 Patokannya Simpanan Wajib Dan Pokoknya Aja Atau Ada Semacam Nilai Kontribusi Pekerjaan Dia Yang Yang Utama Simpanan Simpanan Pokok Tapi Semua Akan Menjadi Lebih Baik Kalau Lini Usaha Ada Proyek Semakin Besar Proyeknya Maka Kembangan Yang Dapatkan Kooperasi Juga Semakin Banyak Makanya Kalau Ada Proyek Gede Misalnya Yang Cukup Besar Teman-teman Pasti Mendukung Satu Sama Lain Mas Eros Ada yang Mau ditambah Atau Penanggapi Sebelum Saya Mau lanjut Ke Alur Pertanyaan Yang Selanjutnya Saya Rasa Pengalamannya Kalau Di Kita Di Kooperasi M Bikin Sebuah Strategi Yang Menjadi Unit Usaha Kedua Unit Usaha Pertamanya Tadi Itu Kan Pasar Rabu Tani Jadi Pasar Dari Produk Pertanian Untuk Mengedukasi Kita Harapannya Semua Produsen Di Pasar Rabu Tani Dan Semua Konsumennya Juga Menjadi Anggota Kooperasi Juga Semua Operatornya Jadi Kita Membuat Unit Usaha Kedua Namanya KMDM Broadcasting Network Yang Akan Kita Gunakan Untuk Media Mengedukasi Jadi Seluruh Pembicaraan Tentang Kooperasi Yang Bersifat Edukasi Testimoni Dan Segala Macamnya Kita Kelola Disitu Mudah-mudahan Nanti Akan Punya Youtube Channel Yang Baik Nanti Jadi Penghasilannya Juga Menjadi Penghasilan Kooperasi Itu Sendiri Jadi Strategi Untuk Mengedukasi Ini Penting Buat 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 Dipikirkan Karena Kooperasi Saya Lihat Yang Opot Halo Jadi Beberapa Terima kasih Yang Gaget Terutama Yang Simpan Pinjam Urus Dan Anggota Opportunis Memanfaatkan Anggota Yang Di Tau Beres Saja Sehingga Ternyata Di Laporan Keuangan Mereka Dimanipulasi Segala Macem Tentang Aturan Kooperasi Prinsip Kooperasi Dan Ideologi Kooperasi Ujung-ujungnya Terjadi Kerugian Dan Ini Kooperasi Ini Juga Entitas Bisnis Sistem Permut Bersama Itu Yang Penting Saya Tanggapkan Bahwa Mari kita Sama-sama Mengedukasi Jadi Nanti Kedepan Saya akan Mengurangi Masa Eful Ini Untuk Berbagi Cerita Juga Dan Juga Mungkin Kawan-kawan Yang Lain Di Dari Kooperasi MDM Ini Karena Sebaiknya Kita Saling Bercerita Sehingga Saling Bersemangat Juga Untuk Berkembang Itu Terima kasih Tanggapannya Mas Eful Terima kasih Mas Ena Terima kasih Mas Eros Oke Nanti Kita Sambung Lagi Oke Kita Lanjut Dulu Untuk Klawan-klawan Yang Lain Yang Mau Menyampaikan Pertanyaan Atau Tanggapan Mohon Ditaruh Di chat Dahulu Nanti Mungkin Di akhir Waktu Baru Kita Teraksi Lewat Suara Lagi Karena Sebentar Kalau Chat Dulu Supaya Nanti Bisa Lebih Mengalir Flownya Terkait SAU Lagi Mas Nyambung Dikit Kan Saya Sempat Baca Kompeni Profilnya Mudah Kerja Kan SAU Salah Ada Salah Ketulisan Bahwa SAU Dikian Akan Masuk Program Program Sosial Berarti Sebenarnya Saya Jadi Penasaran Berarti Mudah Kerja Kan Maksudnya Tidak Hanya Untuk Sekedar Bisnis Ada Tujuan Tujuan Atau Visi Misi Yang Tidak Hanya Itu Sebenarnya Kalau Visi Misi Utamanya Mudah Kerja Itu Apa Tujuan Dari Mudah Kerja Selain Nanti Mesejahterakan Anggota Apakah Ada Suatu Hal Yang Pengen Dituji Lagi Ya Kalau Mau Baca Lengkapnya Nanti Ada Di Muka Dima Kooperasi Mudah Kerja Kalau Secara Implicit Kita Ingin Bahwa Selain Kerja-kerja Ekonomi Kooperasi Ini Juga Bisa Dimani Sebagai Kerja Sosial Kan Hatta Membaginya Dua Kooperasi Ekonomi Dan Kooperasi Sosial Maka Kooperasi Ini Tidak Bisa Dilepaskan Dari Gerakan Sosial Orang Yang Bekerja Atau Berkerja Di Kooperasi Menurut Saya Itu Punya Tahun Sosial Tidak Makanya Kita Menyesihkan Sebagian Sebagian Uang Kooperasi Itu Gerakan Sosial Begitu Dan Selain Menjajarkan Anggota Yaitu Aktif Dalam Gerakan Sosial Karena Mau Nggak Mau Makin Tahun Konflik Sosial Itu Kan Ada Ada Di Semarang Kan Banyak Ada Konflik Terus Konflik Apa Konflik Apa Dan Kita Nggak bisa Diamkan Menatap Itu Dengan Leha Leha Tidak Tidak Bisa Harus Ada Aksi Harus Ada Aksi Kalau Secara Individual Dan Tidak Ada Pertanyaan Teman-teman Muda Kerja Mau Tak Mau Dan Pasti Ikut Di Aksi Sosial Itu Cuma Sebagai Institusi Atau Kelompok Muda Kerja Juga Harus Berperan Di Makanya Sebagian Dari Dari Uang Kita Kita Sistikan Di Untuk Menunjukkan Kehadiran Kita Secara Kelompok Institusi Di Gerakan Itu Baik Kalau Gitu Lanjut Ke Topik Mas Tadi Sempat Tersebut Kopman Apakah Ada Anggota Muda Kerja Yang Aktif Di Kopman Kampus Mas Saat ini Enggak ada Mas Enggak ada Malah Kita 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 Bingung Kita Bingung Kita Bingung Serius Kita Saya Ingat Tahun Kemarin Pas Hari Koperasi Hari Koperasi Kita Itu Pengen Ngajakin Peringatan Hari Koperasi Dan Kita Ngandeng Kopman Terus Kopman Sekitar Domicili Kita Terus Aku Tanya Sama Anak Kopman Biasanya Kalau Hari Koperasi Ngapain Ngapain Aja Kita Biasanya Ini Mas Bikin Lomba Futsal Loh Aku Bungung Oke Mbak Hubungannya Apa Lomba Futsal Sama Sama Itu Ya Tradisinya Tak Gitu Mas Oke Menurutku Aku Beranggapan Tradisi Mereka Aku Tidak Bisa Menyalahkan Kemudian Kami Mengajak Kerjasama Untuk Gimana Kalau kita Bikin Acara Kita Diskusi Tentang Koperasi Kita Nonton Film Yang Menceritakan Koperasi Mondragon Di Spanyol Dan kita Sharing Satu sama Lain Akhirnya Mereka Setuju Dan Terjadilah Punggungan Koperasi Jadi Kita Begadang Pada Waktu itu Berdiskusikan Tentang Koperasi Ada dari Kopma Sama Mudah Kerja Dan Beda Pemahamannya Kopma Teman-Teman Kopma Sama Kita Karena Mereka Masih Birokratis Masih Hanya Seperti Apa Yang Dikata Dosen Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Keluar Out of the box Dan Tidak Bisa Sejalur Sama Kita Kok Bisa Ya Saya Tidak Tau Bahkan Saya Sampai Pada Satu Titik Jangan Kopma Ini Adalah Salah Satu Bagian Dari Pembusukan Gerakan Koperasi Bagian Dari Pelemahan Iya Itu Asumsi Saya Karena Kadang Mungkin Informasi Yang Salah Lebih Bahaya Daripada Belum Tahu Sama Sekali Merasa Tahu Terus Bukan Gitu Padahal Harusnya Soalnya Saya Kadang Merhatinya Ini Beberapa Kali Seperti Dibahas Sama Ini Saya Melihatnya Saya Menanyakan Itu Karena Banyak Orang Yang Aktif Di Kopma Tapi Setelah Keluar Dari Kopma Selah Unit Kegiatan Mahasiswa Yang Lain Seperti Unit Budaya Unit Majalah Kampus Misalnya Jadi Sekedar Lewat Lulus Sudah Saya Pernasasanya Apakah Ada Yang Masuk Kemudian Kerja Seperti Apa Komentar Dia Terhadap Itu Malah Tidak Malah Malah Tidak Ada Mereka Ikut Kekopma Pengalaman Kenal Sama Mereka Kita Cuma Pengen Organisasi Mas Kita Menjalankan Tertan Kerja Beda Ideologis Itu Kata-kata Yang Saya Cari Tidak Ideologis Kooperasinya Oke Berikutnya Kita Masuk Kita Kan Tadi Sempat Membahas Kooperasi Yang Belum Beneran Kalau Kooperasi Yang Beneran Atau Yang Ideal Kalau Di Sudut Pandannya Mas Saiful Dan Tim Muda Kerja Seperti Apakah Kooperasi Yang Beneran Yang Ideal Yang Seharus Begini Kita Harus Membedakan Dulu Yang Kooperasi Mana yang Dikeluar Secara Kooperasi Dan Yang Tidak Kooperasi Itu Memiliki Dua Nyawa Yaitu Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Politik Demokrasi Ekonomi Itu Tiap Orang Bekerja Bareng Bareng Bekerja Bareng Bareng Untuk Tujuan Bareng Dan Hasilnya Dibagi Seadil Adilnya Keadilan Pembagian Itu Yang Jadi Penting Kooperasi Itu Yang Disebut Demokrasi Ekonomi Demokrasi Politik Setiap Orang Punya Hak Untuk Berpendapat Menentukan Arah Kebijakan Maupun Usulan Untuk Kooperasi Itu Demokrasi Politik Dua Hal Ini Tidak Dapatkan Di Ruang Ekonomi Yang Kapitalistik Sekeras Apapun Atau Sesemangat Apapun Buruh Kerja Ya Tetap Yang Dapat Untung Banyak Yang Milik Alat Produksi Boss Perusahaan Ongkang Minum Rokok Baca Buku Buruhnya Kerja Sampai 8 jam Perhari Jadi Dapat Untung Nah Ini Kan Tidak Ada Demokrasi Ekonominya Demokrasi Politik Buruh Kalau Ada Apa Sama Perusahaan Dia Tidak Bisa Usul Sama Perusahaan Harusnya Gini Tidak Bisa Yang Ada Malah Kalau Ada Masalah Buruhnya Dipecat Buruhnya Dipecat Sebagai Usaha Untuk Meremadakan Atau Menyelamatkan Perusahaan Karena Pemilik Perusahaan Ya Kepentingannya Itu Menyelamatkan Keuntungan Dia Nah Koperasi Yang sesungguhnya Itu adalah Koperasi Yang Diatur Dengan Dua Nyawa Itu Demokrasi Ekonomi Dan Demokrasi Politik Itu Aku Lihat Di Koperasi Mondragon Itu Koperasi Mondragon Itu Pernah Kena Krisis Dan Mereka Menyelesaikan Itu Bukan Dengan Bukan Dengan Cara-cara Perusahaan Yang kapitalistik Tadi Dengan PHK Bukan Tapi Mengumpulkan Seluruh Anggotanya Mengumpulkan Seluruh Anggotanya Kemudian Dimusyawarahkan Enaknya Gimana Jadi Orang-orang Yang dikerja Disitu Dikumpulkan Kayak Rapat Kayak Rapat Gitu Kayak Rapat Dipikir Bareng-bareng Dan Menurut Kan Itu Luar Biasa Banget Luar Biasa Banget Koperasi Yang Sebetulnya Yang Aku Bayangkan Yang Benar-benar Ada Dimensi Pengambilan Keputusan Maupun Kontribusi Ekonominya Yang Proporsional Iya Karena Demokrasi Politik Tanpa Demokrasi Ekonomi Kan Omong kosong Iya Itu kan Bro Seperti Mungkin Kalau Ngomongin Yang Indonesia Juga Sekarang Kan Demokrasi Politik Dika Digaungkan Kayak Ayo 5 tahun Sekali Tapi Ya Kalau Misalnya Belum Berjalan Demokrasi Ekonominya Jatuhnya Ya Dua hal ini Tidak bisa Terpisahkan Kalau Hanya Satu Aja Pasti Akan Ada Kekuasaan Yang Terpusat Iya Makan Pertanyaannya Benarkah Kita Sudah Mendapatkan Demokrasi Politik Hari ini Waduh Gak usah Demokrasi Ekonomi deh Demokrasi Politik Mungkin Kesannya Terasa Sudah Ya Tapi kan Itu Kembali Jawaban Di teman-teman Masing-masing Ya Baik Bener sih Demokrasi Politik Dan Ekonomi Itu yang Seharusnya Terjadi Mungkin Kayak Tadi Aku Minjam Ceritanya Mas Kalau Kekuasaan Meninjam Atau Mbak Yanti Tadi Sumpah Cerita Kalau Kekuasaan Meninjam Kadang Ada Yang Memanfaatkan Ketidaktauan Beberapa Anggotanya Jadi Pengedian Keputusannya Cuma Dipegang Sama Sebagian Pengurusnya Atau Anggotanya Doang Yang Sedemikian Aktif Tapi Malah Jadi Meninggalkan Yang Lain Satunya Itu Bukan Koperasi Itu Dan Timon Dragun Itu Menarik Yang Bayaran Yang Diterima Orang Yang Bekerja Di Publik Sama Orang Yang Murus CEO Manager Itu Beda Jauh Beda Jauh Itu Ekonomi Namanya Lebih Buruh Beda Batasnya Ya Batas Ada Batasnya Sekarang Kita Coba Lihat Realita Buruh Gajinya 3 Juta Tapi Yang Punya Keuntungannya Ratusan Juta Padahal Yang Punya Tidak Kerja Apa Apa Sekian Ratus Kali Lipat Itu Gak Demokrasi Ekonomis Saya Pernah Baca US Itu Antara Yang Paling Kroco Dengan CEO Itu Bisa Ribuan Berapa 900 Kali Atau Berapa Seribu Kali Terima Sekarang Kesejangan Ekonomi Itu Topik Yang Sudah Kita Bahas Di Lain Oke Ribet Lagi Iya Berikutnya Kalau Di Ini Sudah Mulai Mas Proses Penutupan Mas Selama Covid Mas Apakah Ada Program-program Khusus Dari Muda Kerja Saya Setelah Ipo Ada Pertanian Urban Atau Apa Itu Seperti Apakah Gini Teman-teman Di Semarang Itu Menggalakkan Sebuah Gerakan Pertanian Kita Membentuk Serikat Tani Kota Semarang Serikat Tani Serikat Tani Kota Semarang Jadi Teman-teman Yang Disini Terlibat Diskusi Panjang Tentang Dampak Covid Dan Kita Sampai Pada Satu Titik Bahwa Akan Terjadi Krisis Pangan Dan Kalau Terjadi Krisis Pangan Yang Namanya Olang Lapar Itu Apa Aja Bisa Dilakukan Makanya Kita Menggalakkan Bertani Di Kota Karena Kalau Kita Mengandalkan Pasokan Dari Desa Beberapa Kasus Pertanian Desa Sudah Panen Banyak Tapi Tidak Sampai Ke Kota Kita Berusaha Bikir Bagaimana Sarannya Kalau kita Bisa Memenuhi Kebutuhannya Sendiri Itu Pertanian Mengembalikan Semangat Semangat Itu Dan Menurutku Ini Juga Kooperatif Karena Serikat Tani Kota Itu Kita Tidak Punya Tanah Kita Tanya Sama Warga Kira-kira Warga Itu Yang Sering Masak Terus Ada Lahan Yang Akhirnya Kita Bertani Dalam Beberapa Hal Justru Kita Dikawari Itu Ada Lahan Kalau Teman-teman Serikat Tani Berkenan Harap Nanti Kita Kita Solah Malah Ada Yang Mengajukan Ya Gak Yang Mengajukan Semangat Semangat Kooperasi Kayak Gini Itu Menarik Menurutku Karena FAO Pun Mengatakan Itu Akan Terjadi Krisis Pangan Kalau Tidak Salah Prediksinya Itu Oktober Oktober Akan Terjadi Krisis Pangan Selama Ini Kan Kita Ngimpor Beras Ngimpor Bawang Ngimpor Garam Ngimpor Jagung Ngimpor Kalau Terjadi Krisis Pangan Negara Negara Pengimpor Itu Pasti Memikirkan Negara Sendiri Ya Betul Nah Iya Logikanya Kan Sederhana Kita Mau makan Apa Pegiatan Teman-Teman Teman-Teman Serikatan Ini Juga Bisa Mendorong Untuk Kedaulatan Pangan Kedaulatan Pangan Kalaupun Tidak Terjadi Krisis Pangan Teman-Teman Serikatan Gerakan Teman-Teman Serikatan Ini Bisa Mendorong Gimana Caranya Kita Memenuhi Kebutuhan Makan Kita Sendiri Jadi Mau Ada COVID Atau Nggak Menurut Saya Ini Penting Oke Jadi Memang Sebenarnya COVID Lebih ke Triggernya Saja Tapi Setelah Itu Perlu Dijaga Terus Terkait Semangat Semangat Kedaulatan Pangan Istilah Rakyat Bantu Rakyat Itu kan Koperatif Iya Iya Rakyat Bantu Rakyat Itu Apa Cari Untung Rakyat Bantu Rakyat Itu Atas Dasar Kemanusiaan Realitanya Iya Koperatif Atas Dasar Kemanusiaan Iya Itu yang Justru Mungkin Kayak Ya Apa Ya Sesuatu Yang muncul Ketika Memang Kita Sedang Tertekan Karena Pandemi Itu Muncul Semangat Semangat Untuk Yuk kita Bareng Bareng Jangan Egois Kayak Gitu Iya Jangan Egois Betul Cahaya Dibalik kegelapan Berikutnya Mas Apa Rencana Jangka Panjang Mudah Kerja Pengennya Misalnya 5 tahun Seperti apa Yang diharapkan Yang jelas Pertama 5 tahun 5 tahun 5 tahun 5 tahun Pemerintah Indonesia Jelas Yang pertama Legalitas Kita Pengen Tegak Terus Yang kedua Lini Usaha Bisa Berkembang Paling Tidak Seperti Memenuhi Kebutuhan Empu dan Dasar Timakan Sama Tinggal Teman Teman Itu Terus Yang Tahap Selanjutnya Jangka Panjang Selanjutnya Kita Berharap Kita Bisa Hidup Dari Sini Kita Bisa Hidup Dari Sini Ya Kurang lebih Itu Harapan Harapan Kita Yang utama Yang utama Terus Ini ada yang Tanya Ini Mas Kalau Mudah Kerja Sendiri Apakah Anda Tertentu Mempopulerkan Dirinya Atau Akan Tetap Fokus Ke Spesifik Orang Yang Tahu Tentang Ideologi Koperansi Ada Gimana Ulangi Jadi Apakah Akan Ada Strategi Untuk Mempopulerkan Untuk Memainstreamkan Modal Kerja Atau Apakah Akan Tetap Spesifik Atau Ke Orang Yang Tahu Tentang Ideologi Koperansi Cara Kita Itu Ada Cara Cara Yang Mengajak Seperti Biasa Dan Ada Cara Yang Menyebarkan Gagasan Menyebarkan Gagasan Itu Kita Menulis Di Media Koperasi Itu Alam Kopi Web Alam Kopi Itu Itu Cara Kita Ya Kalau Bisa Dikatakan Cara Kita Mainstream Kita Punya Akun Terus Kemudian Instagram Misalnya Kita Upload Dengan Quads Quads Kooperasi Yang Dilontarkan Oleh Tepak Kooperasi Maupun Tokoh-tokoh Kooperasi Kadang-kadang Orang Tertarik Sama Quads Tertarik Harapannya Gagasan Gagasan Itu Bisa Langsung Masuk Dengan Instance Berarti Yang aku tangkap Tetap Berusaha Menyebarluaskan Kepada Umum Tapi Kalau Misalnya Ada yang Berminat Alhamdulillah Terus Nanti Mungkin Berproses Sendiri Apakah Lewat Menerkerja Atau Lewat Yang lain Tapi Tetap Berusaha Mempopularkan Terus Satu lagi Aku tadi Masih kurang Indonesia Itu Pernah Mengalami Masa Dimana Kooperasi Menjadi Pergebatan Cukup Sangit Itu Terjadi Pada Masa Demokrasi Terpimpin Tahun 59 Sampai 64 Orang Yang Mahmat Hatta Itu kan Bapak Kooperasi Dia Menulis Buku Menulis Catatan Tentang Kooperasi Tetapi Di satu Sisi Hatta Itu Orang Yang Panggetol Mengkritik Demokrasi Terpimpin Soekarno Nah Di Kubu Soekarno Ada Dia Didukung Oleh Partai Dua partai PMI Sama PKI Tapi pada Masa Demokrasi Terpimpin PKI Itu Anak Mas Soekarno Caranya Akan Gitu Nah DNI Did Itu Juga Nulis Tentang Kooperasi Dia Nulis Tentang Masalah Kooperasi Dewasa Ini Ada Bukunya Masalah Kooperasi Dewasa Ini Dia Ngomong Panjang Lebar Tentang Masalah Kooperasi Dan Dia Kritik Hatta Banget Hatta Itu Begini Begini Ada Ada Pertarungan Gagasan Nah Satu hal Yang Berbeda Menurutku Perbedaan Antara Hatta 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 Itu Pemikirannya Nasionalis Dia Meng Imajinasekan Kooperasi Itu Tempat Untuk Semua Orang Entah Itu Buruh Tani Orang Kaya Guru Dan Sebagainya I Did Itu Dia Menganalisiskan Kooperasi Itu Ya Kooperasi Itu Untuk Kelas Proletar Enggak Ada Ceritanya Dan Enggak Bisa Kooperasi Itu Berisi Buruh Sama Majikan Karena Kalau Isinya Itu Buruh Sama Majikan Tetap Yang Untung Itu Yang Majikan Orang Orang Selotar Tetap Kalah Nah Ini Dua Hal Yang Berbeda Dalam Pergulatan Kooperasian Kita Saya Perlu Menyampaikan Ini Karena Saya Rasa Ini Satu Hal Yang Mungkin Belum Diketahui Banyak Orang Dan Berharap Kedepan Wacana-wacana Kooperasi Itu Bisa Terus Kita Gulirkan Kalau Memang Perlu Ada Perdebatan Ya Kita Depatkan Ada Karena Kalau Kalau Ada Perdebatan Tidak Maju-maju Ternyata Di masa itu Sempat Ada Pergejolakan Tapi Justru Membuat Itu Lebih Hidup Ya Kayak Muncul Sekarang Perlu digalakkan Lagi Oke Berikutnya Ini ada Pak Aziz Mau Cerita Tentang Pembagian SHU Di Kooperasinya Dia Monggo Pak Aziz Terima kasih Sebelumnya Saya Mau Nanggapi Dulu Pak Saiful Saya Semoga Sekali Anak Muda Yang Justru Fokusnya Di Ideologi Ini Bagus Sekali Saya Juga Tertantang Karena Saya Di Yayasan Proklamator Bung Atta Saya Belum Terlalu Mendalami Kooperasi Dari Seki Kedalamannya Bung Atta Saya Dengan Ini Saya Terdorong Nanti Kita Berdisi Diskusi Lagi Mas Tentang Kooperasi Yang Sesungguhnya Dianukan Bung Hatta Apa Saya Yakin Kooperasi Sekarang Ini Sudah Jauh Melenceng Ini Yang Perlu Memang Kita Pelajari Lagi Apa Yang Bung Hatta Terhadap Kooperasi Seharusnya Yang Jelas Saya Lihat Kekeluargaan Kemandirian Itu Dua Hal Yang Paling Pokok Yang Dicarakan Oleh Bung Hatta Kooperasinya Terus Mandiri Dan Terus Kekuargaan Bukan Bersaing Saya Kira Kooperasi Secara Umum Memang Seperti itu Jadi Saya Senang Sekali Dan Yang Kedua Saya Senang Kooperasinya Bangsa Yipul Ini Sudah Berjalan Walaupun Belum Ada Legalnya Ini Malah Bagus Orang Pengen Legal dulu Baru Jalan Legal Kemudian Dapat Bantuan Jalan Kalau Jalan Kalau Enggak Perlu Legal Yang Pertanya Jalan Yang Pertanya Semua Anggota Happy Kooperasi Jangan Terlalu Anu Tapi Memang Perlu Legal Saya Kira Departemen Kooperasi Harus Mendukung Sudah Berjalan Sudah Ada RAT Apalagi Harusnya Dipermudah Nanti Kita Disusi Lagi Soal Itu Soal SAU Ini Memang Sedikit Masukkan Untuk Pak Dapat Apa Yang Dari Andalas Saya Memang Saya Karyawan Pupu Kalim Saya Kepua Kooperasi Di sana Pernah Tiga Tahun Kooperasi Di Bupu Kalim Lumayan Sudah Sudah Cukup Besar Asetnya Sudah Sudah Milyaran Kemudian Apa Usahanya Juga Ada Ada Beberapa Kita Punya SPBU Punya Juga Supermarket Yang Utama Simpan Minjam Yang Penting Memang Dalam Kooperasi Karyawan Mendapat Manfaat Terutama Disimpan Minjam Karyawan Sangat Mendapat Manfaat Karena Karyawan Pengen Punya Usaha Apa Bisa Minjam Kooperasi Cepat Meskipun Bunganya Besar Tapi Nanti Dia Akan Kembali Melalui SHU Jadi SHU Yang Kita Buat Itu Berdasarkan Kontribusi Ada Perhitungannya Makin Besar Dia Minjam Atau Makin Besar Dia Nyimpen Ya Itu Akan Dari Hasil Yang Dia Peroleh Orang Per Orang Kalau Enggak Ngapa-ngapain Ya Cuma Dapat Sekedarnya Tapi Kalau Dia Termasuk Kalau Belanja Di Kooperasi Kita Itu Dihitung Misalnya Seperti Itu Nah Itungannya Mungkin Sangat Detil Bisa Prinsipnya Tapi Prinsip Kooperasi One Man One Food Itu Berlangsung Terjadi Di Apa Namanya Di RAT RAT Itu Semua Yang Ngomong Satu Suara Satu Orang Satu Suara Jadi Saya Support Mas Evo Mas Sena Kita Gemakan Terus Kooperasi Ini Kita Pelajari Lagi Supaya Betul Cita-cita Bung Hatta Itu Bahwa Soko Guru Ekonomi Itu Harusnya Kooperasi Nah Kita Di Orde Baru Terutama Yang Menginvite Yang Kemudian Sehingga Yang Dominan Itu Kapitalis Kapitalis Diundang Dipermudah Karena Ada Dapat Macem-macem Sehingga Kooperasinya Sulit Berkembang Karena Lahannya Diambil Kapitalis Tanah Diambil Penkebun Besar Mineral Mineral Diambil Perusahaan Asing Yang Besar Besar Itu Jadi Karena Semuanya Dan Semuanya Sudah Melanggar Konstitusi Dan Melanggar Cita-cita Bung Hatta Sudah Habis Kita Semua Makanya Yang Mudah-mudah Emang Ingin Mencermati Atau Mengembalikan Sehar ideologis Cita-cita Bung Hatta Saya Sangat Support Dan Terima kasih Sekali Mungkin 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 Mas Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini Ini Saya Boleh Bisa Satu Atau Dua orang Lagi Sebelum Saya Masuk Pertanyaan Yang Benar-benar Penutup Kalau ada yang Mau Menyampaikan Boleh Chat saya Lewat Group chatnya Atau Boleh lewat chat aja Kalau mau Kalau ada yang Mau Menyampaikan Langsung Atau Bertanya Langsung Ini Sudah lewat Dari jam 5 Tapi Kita Masih ada Cukup Sediakan Waktu Satu Atau Dua Orang Untuk Menyampaikan Langsung Lewat chat aja Karena saya Perlu Unmute Mic Teman-teman Kalau ada yang Mau bertanya Atau Mau Menyampaikan Atau Berkomentar Boleh Lewat Oh Ya Itu ada kontak Mas Saiful Kalau ada yang Mau Berkomunikasi Silahkan Oke Belum ada Belum ada Yang mau Menyampaikan Pertanyaan Oh Ada Sejauh apa Kooperasi Mudah Kerja Mengadopsi Teknologi Digital Saiful Teknologi Digital Yang dimaksud Yang Seperti Apa Mas Harus Saya Masih Terlalu Luas Lebih Spesifik Media Sosial Atau Ada yang Lain Lagi Oh Media Sosial Kalau Media Sosial Kita Berusaha Seoptimal Mungkin Misalnya Dari Instagram Terus Kemudian Dari Website Kemudian Dari Hal-hal Lain Contact Person Dan Sosial Paling Utama Itu Media Sosial Website Website Itu Teman-teman Menampung Tulisan Tidak Cuma Kooperasi Websitenya Kalamkopi.wordpress.com Itu Media Kooperasi Kita Disitu Ada Bahas Sastra Bahas Sejarah Bahas Kooperasi Bahas Banyak Atau Lain Tapi Untuk Aplikasi Dan Sebagian Kita Belum Sampai Kesitu Ini Tambahan Aplikasi Kooperasinya Ya Kita Belum Sampai Kesitu Karena Kita Lebih Pada Apa yang kita Butuhkan Terlebih Dahulu Saat ini Kalau Memang Itu Belum Kita Rasa Belum Butuh Ya Kita Enggak Melakukan Itu Kalau Kita Butuh Kita Melakukan Itu Kenyataan Bahwa Kita Belum Ada Aplikasi Management Itu Artinya Menunjukkan Bahwa Kita Belum Membutuhkan Itu Saat ini Tapi Bukan Tidak Mungkin Kemudian Hari Kita Menjadi Ada Karena Faktor Ketujuan Itu Oke Nah Gitu Siap Itu untuk Teknologi Digitalnya Jadi Silahkan Bisa Ikut Follow Di Mudah Kerja Mudah Kerja Terus Sama Follow Juga Instagram Kalam Kopi Silahkan Bisa Dilihat Lihat Yang Dipaca Ini Bu Yanti Mau Nanya Lagi Tapi Mungkin Lebih Ke Yang lain Dulu Atau Bu Yanti Gak Gak Bapak Yang Dari Malang Tadi Oh Gak Apa Silahkan Ya Karena Yang lain Belum ada Yang mau Bu Yanti Ini Yang Apa Namanya Yang Memang Memang Menjadi mimpi Bersama Anggota Mungkin Itu Yang Pertama Yang Kedua Kan Sekarang Lagi Lagi Ada Banyak Mendengungkan Baik Itu Dari Pemerintahan Maupun Teman-teman Penggerak Koperasi Tentang Koperasi Modern Kalau Menurut Mas Saiful Ya Opasi Kriteria Koperasi Modern Nah Itu Yang Mungkin Jadi Ingin Sharing Sama Anjen Sebetulnya Aduh Eman Ya Ini Bagus Sebetulnya Boleh Kapan-kapan Kita Bikin lagi Soalnya Kita Orang-orang Aneh Yang Masih Seneng Dengan Koperasi Menurut Orang Lain Kayak Keren Tapi Tidak Tau Kenapa Kita Maunya Fokus Belajar Terus Belajar Sante Mas 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 Mimpinya Oke Kalau Ngomongin Mimpi Sebetulnya Mimpi kita itu Ya Menghampuskan Cara-cara Kapitalistik itu Mimpi kita Mungkin Ternyata Dengar Mulu-mulu Ya Karena Mau Berada Manapun Kapitalisme Sudah Mengakar Kehidupan Kita Kalau Bicara Mimpi Ya Itu Mimpi Kita Tapi Kita Tetap Memegang Memegang Mimpi itu Wacana-wacana Itu Dan Mewujudkannya Dengan kerja-kerja Nyata Barangkali Mungkin Sekarang Belum Kelihatan Hasilnya Tapi Bukan Tidak Mungkin Suatu Saat Mimpi itu Bisa Jadi Kenyataan Dulu Anak-anak Muda Indonesia Zaman Kolonial Itu Punya Mimpi Bangun Negara Orang Pas Dengar Itu Diketawain Orang Gila Bisa Bangun Negara Dan Meruntuhkan Kolonialis Kolon Negara India Belanda Tapi Kenyataannya Kan Berhasil Sukarno Sata Sahrir Berhasil Jadi Jangan Meremehkan Mimpi Terus Yang kedua Tentang Koperasi Modern Batas Modern Dan Tradisional Itu Apa sih Itu kan Yang harus Kita jawab dulu Sepengetahuan Saya Batas Antara Modern Dan Pramodern Itu adalah Revolusi Industri Di Inggris Zaman Setelah Revolusi Industri Terjadi Itu Zaman Modern Belum Revolusi Industri Itu Zaman Pramodern Itu yang Kemudian Istilah itu Digunakan Di Kasian Banyak Ilmu Ada Kasian Postmodernisme Sejarah Modern Dan lain sebagainya Nah Koperasi Kalau disandingkan Dengan Kata Modern Ini Berarti Apa Kan Kita harus Membahasnya Dulu Sebelum Menjawab Nah Modern Itu Tidak Bisa Dilepaskan Dari Hasil-hasil Kapital Modern Serenitas Itu Selalu Berhubungan Dengan halal Canggih Terbaru Dan terkini Kooperasi Modern Berarti Menyesuaikan Kerja-kerja Kooperasi Dengan Hari ini Dengan teknologi-teknologi Sekarang Nah Kooperasi Modern Ya seperti itu Kooperasi Yang Menggunakan Cara-cara Kekinian Yang Tidak Pagem Dengan Cara-cara Lama Tetapi Melahirkan Cara-cara Baru Yang Kekinian Yang Lebih Efektif Yang Lebih Disukai Anak Muda Dan Lain Sebagainya Pokoknya Cara-cara Yang Kuno-kuno Itu Dibuang Dan Kita Mencetuskan Cara-cara Baru Yang Lebih Mudah Dipahami Dan Lebih Enak Yaitu Menurut saya Kooperasi Modern Nah Cita-cita Saya yang Lain Itu Bagaimana Membuat Orang Merasa Kooperasi Itu Sebagai style Atau Gaya Hidup Jadi Gaya Hidup Itu Gak Cuma Startup Atau Pakai Baju Supreme Nongkrong Startup Enggak Gaya Hidup Itu Berkoperasi Kan Luar Biasa Menjadi Gaya Hidup Berkoperasi Menjadi Gaya Hidup Luar Biasa Terwujud Nice Mbak Yanti Mau Nanggapi Lagi Mbak Sebelum Nanti Habis Ini Saya Tutup Sih Keliatannya Sudah Lumayan Cukup Mungkin Mbak Oke Oke Cukup Dulu Ini Sudah Sudah Setengah 6 Masih Banyak Untuk Semua Yang Sudah Mengikuti Ini Saya Menutup Dengan Beberapa Pertanyaan Kemana Mas Kalau Orang Pengen Tau Lebih Lanjut Tentang Mudah Kerja Ada Penasaran Pengen Kepo Atau Mau Gabung Apa Kalau Penasaran Sama Mudah Kerja Silahkan Hubungi Nomor Saya Boleh Di 089 763 988 12 Terus Bisa Follow Instagram Mudah Kerja Di At Mudah Kerja M.O.E. Terus Bisa Follow Juga Media 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 Kalem Copy Kalem Copy Yang Wordpress Sementara Masih Wordpress Semoga Bisa Sekarang Dotcom Oke Ke situ Ya Utamanya Terus Apa Pesan Penutup Mas Eful Bagi Para Peserta Terutama Kalau Saya Melihatnya Ada Dua Tipe Mas Tani Hari ini Dan dari Pertanya-pertanya Yang kemarin Satu itu Orang-orang yang Sudah berkecimbung Dengan Kooperasi Dari Lama Mungkin Senior Sebutan Lainnya Yang Merasa Perlu Menarik Anak-anak Muda Bergabung Atau Di Sisi Lain Tipe Orang Kedua Adalah Anak-anak Muda Yang Galau Dengan Situasi Ketidakadilan Yang Merajalela Dan Ingin Berbuat Sesuatu Yang Nyata Mungkin Lewat Kooperasi Mungkin Untuk Kedua Kelompok Orang Tersebut Ada Pesan Mas Oke Saya Berharap Kedua Kelompok Tadi Yang Sudah Mas Tudukan Itu Bisa Dipertemukan Dalam Kerja-kerja Atau Kegiatan Kegiatan Karena Saya Yakin Anak-anak Muda Ini Punya Ide-ide Yang Bisa Digunakan Untuk Pembangunan Bangsa Selama Kooperasi Masih Menggunakan Cara-cara Lama Saya Kira Apa Yang Dikasitakan Bung Harta Ya Hanya Sekitar Kita-kita Tidak 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 Begitu Dan Saya Berharap Kepada Semua Orang Bahwa Ayolah Kita Sudah Dijauhkan Sedemikian Rupa Dengan Ide-ide Koperasi Apakah Kita Akan Malah Semakin Jauh Kalau Kita Melakukan Itu Bukankah Para Pendidik Bangsa Kita Akan Menangis Makanya Saya Berharap Teman-teman Yang Hadir Di Sini Baik Muda Maupun Yang Sudah Senior Ayo Kita Bareng Mengaungkan Wajan Ini Sedikit Lama-lama Menjadi Bukit Sementara Masih Satu Dua Barangkali Bulan Depan Tahun Depan Bisa Jutaan Orang Dan Ketika Perubahan Itu Terjadi Sejarah Akan Mencatat Kita Bagi Orang-orang Yang Merubah Sejarah Bangsa Indonesia Gitu Terima kasih Terima kasih Gapat 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 Demokrasi Ekonomi Saya Sudah Share Akun Instagram 3344 55 Demeco Itu Jalur utama Kita Untuk Informasi Diskusi Seperti Ini Harapannya Kita Bisa Lebih rutin Melakukan Diskusi Seperti Ini Kita Ada Beberapa Diskusi Sebelumnya Yang Sudah Masuk Youtube Dan Spotify Nanti Diskusi Ini Akan Kita Masukkan Youtube Dan Spotify Juga Jadi Mungkin Kawan-kawan Pantengin E-mail Supaya Siapa Tau Ada Temen Kawan-kawan Yang Ada Disini Yang Sebaiknya Mendengarkan Diskusi Ini Cuma Belum Sempat Ikut Nanti 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 Semangat Untuk Kita Semoga Ini Bisa Menjadi Awalan Kita Saling Dicejarain Untuk Sama-sama Tau Tadi Ada Beberapa Kontakt Dari Pak Yanti Dari Bang Eros Dari Bang Aziz Kita Perlu Saling Menjaga Semangat Sampai Terutama Selamat sore Teman-teman